Dan selamat lantuan Pak Ji Dan sekarang di lapangan Yotama Lenggang ya dulu Pak Ji ya Ada acara PMM dan PKM Juara 1 Yang mana burunya Pak Ji? Anaknya Pelor 1 Pelor itu sepertinya Masanya tergantikan oleh Anakannya Karena sudah masuk kandang ternak Sekarang kita mainin Anakannya semua Pelor terakhir 2 tahun lalu ya? Pelor terakhir 2020 ya 2020 terakhir Itu dimanapun lomba Ngacak-ngacak bro Ngacak-ngacak juara 1, juara 2, juara 3 Udah gak lepas tuh Kalau gak ketemu musuh berat-berat Dia pasti juara 1 Dan Pak Ji ini Alhamdulillah juga PBI di Jabrutabek Dengan kehadiran Pak Ji Andi Owen Yang pada akhirnya Menampuk pimpinan sebagai ketua Membuat warna lomba juga meriah Bahkan Pak Ji nanti tanggal 4 Desember ada lomba Tapi sebelum kita bahas yang lain Tentang anaknya Pelor Ini namanya siapa? Namanya Sayang Karena terjadi nama Sayang itu Karena saya ditawar orang Saya bilang Sayang Alhamdulillah hari ini kita bisa Bertemu bersama Pak Haji Andi Owen Nggak gampang bro ketemu beliau Karena beliau sibuk-sibuk-sibuk Apalagi lomba Sekarang banyak Pak Ji ya Dan selamat lantuan Pak Ji Terima kasih Dan sekarang Di lapangan Yotama Lenggang ya dulu Pak Ji ya Ada acara PMM dan PKM Juara 1 Alhamdulillah Yang mana burunya Pak Ji? Burunya anaknya Pelor Pelor itu Sepertinya Masanya tergantikan oleh Anakannya Karena udah masuk kandang ternak Sekarang kita mainin Anakannya semua Pelor terakhir 2 tahun lalu ya? Pelor terakhir 2020 ya 2020 terakhir itu dimanapun lomba Ngacak-ngacak bro Ngacak-ngacak juara 1 Juara 2 Juara 3 Udah nggak lepas tuh Kalau nggak ketemu musuh berat-berat banget Dia pasti juara 1 Dan Pak Haji ini Alhamdulillah juga PBI di Jabrutabek Dengan kehadiran Pak Haji Andi Owen Yang pada akhirnya Menampuk pimpinan sebagai ketua Membuat warna lomba juga meriah Bahkan Pak Haji nanti tanggal 4 Desember ada lomba Tapi sebelum kita bahas yang lain Tentang anaknya Pelor Ini namanya siapa? Namanya Sayang Karena terjadi nama Sayang itu Karena saya ditawar orang Saya bilang Sayang Jadi yaudah Jadi yaudah Sayang aja Belum lama kan? Terakhir Bulan Start mulai ngacak-ngacak Lomba belum lama kan? Dan dia umur 8 bulan 5 bulan lalu? Ya sekarang udah umur 13 bulan Wampir 14 bulan lah Udah kurang ajar? Sayang Ya kebetulan juga itu gak sereja Itu kan Kalau anakan Pelor itu kan sebetulnya milik Bukan milik saya pribadi Masih punya Trianto Kerawang juga Karena kita dari Itu join Pelor itu anak bagi Istilahnya bagi dua lah gitu Ya kalau joinnya ke Trianto udah ngeri bro Karena Trianto ini ya mohon maaf Kalau orang udah bisa jual piyik 200 juta Bahaya Dan dia berani beli indukan untuk farmnya Itu di atas 150 juta 250 juta Bahaya Dan yang luar biasa lagi Bagaimana Pak Haji ini Meneruskan Apa yang sudah dilakukan PBI Dengan memberikan gelang PBI Silver ya Ya kebetulan sayang itu ringnya ring silver Karena Saya lagi Apa yang menekankan untuk daerah DKI Untuk kita ada penangkaran Kan selama ini DKI Istilahnya kota besar lah Yang adanya Masaknya hanya jual-beli Penangkaran masih jarang Nah sekarang Saya mau galakin Adanya penangkaran Kepatulah DKI ini udah ada Sekitar 6 penangkar yang Perincian buat PBI Ada Cuma memang Ya mohon maaf nih Pak Haji Jadi seolah-olah Penangkar yang menggunakan PBI Kok tenggelam Seolah-olah ya Maksudnya tidak Tereksplor Karena kan di Jakarta ini Masih belum ada Lomba-lomba PBI Jadi ring silver PBI itu Belum bisa keluar Ke Iya ya Apa ke lomba Tapi kalau udah Di daerah-daerah kan Kalau ya di Jawa Tengah Di Jawa Timur Semua kan itu lomba Ring silver PBI Udah jadi Istilahnya udah Transetter lah Di sana lah Jadi setiap ada Lomba ring silver Minimal 30 Up ke atas Pesertanya Iya ya Makanya sekarang Saya mulai galakin PODDK itu Ada ring silver Dan harapannya Pagi dalam kesempatan ini Saya ingin menyampaikan Alhamdulillah Saya punya channel Pagi YouTube Ada Pak Alex juga Mohon izin Ijin Pak Ketua Bagaimana kita Memperkenalkan Teman-teman Yang selama ini Farmnya Menggunakan Ring PBI Mohon izin Pak Haji Benarahan Boleh gak nih Pak Haji Mungkin nanti Beberapa kesempatan Kita akan Ngobrol-ngobrol Santai di rumah Pak Haji Membahas Apa sih PBI Kegiatan sekarang Apa Karena Yakin Saya yakin Pak Haji Karena kan lomba Ini Banyak Yang ikut lomba Juga tunggu-sugur Mereka pasti Belum tahu juga Sejarah PBI Seperti apa Kalau kita Mendapat informasi Yang pas Lewat Pak Haji Tentunya Ini mudah-mudahan Memberi pemahaman Yang baru juga Untuk penggemar Buru yang lain Pak Haji Untuk anakan Pelor Selain sayang Ada lagi Saya di rumah Cucunya Pelor Pun ada Saya Kembaru Oh Cucunya Pelor Jadi anaknya Pelor Yang perempuan Udah dijodohin lagi Sama Jantan yang Selain Tidak ada Cuman masih Terlutol banget Masih Dua bulan setengah Jadi belum bisa Apa-apa Belum bisa Apa-apa Tapi Sudah bisa Nyari duit Mudah-mudahan Tapi saya lagi Simpan Cucu Pelor Simpan bro Nggak bisa Nggak bisa Dijadikan duit Simpan ya Karena baru Baru Dapatnya Kebetulan Dari indukan Yang ini Satu Indukan Yang ini Satu Tidak Anak tunggal Soalnya begini Ini mohon maaf ya PBI ini kan Dalam Dunia perburungan Adalah Organisasi tertua Perburungan di Indonesia Yang bergabung Di dalamnya juga Orang-orangnya itu Sudah matang Matang berorganisasi Matang berorganisasi Matang juga Secara ekonomi Dan Ini Nggak tahu Kalau Pak Haji Gimana ya Jadi ada Namanya Penangkar Peker Ring PBI PID PLN ya Jadi Dia tuh Agak sedikit curhat Jadi Bukan curhat apa Jadi Ringnya ini Tidak Bukannya Tidak mau cari cuan Bukan Dari kata Kok teman-teman dulu Yang ingin Beli Beli Pada akhirnya Kan Malah Kalau PBI kan Keluarganya Rat banget Nah Kalau Pak Haji Rencananya Ada Menjual Anakan-anakan Kebetulan Saya Lagi kerjasama IML Dari Bekasi Ada Pertanak Disana Ring-ring Selfonnya Itu Kebetulan Saya Ambilin Saya Ambilin Saya Sekolahin Setelah Sekolah Saya Sebarin Ke Orang-orang Siapa Yang Mobil Saya Kasih Modalnya Yang Penting Sebar Dulu Ini Yang Nonton Video Ini Pasti Tertarik Kok Modalnya Aja Nanti Menghubungi Siapa Bagi Nanti Menghubungi Saya Bisa Fajar Bisa Jadi Sistema Saya Sebar Dulu Nanti Misalkan Ada Burung Yang Tampil Apa Emang Mau Dijual Lagi Bisa Hubungi Saya Lagi Buy Back Buy Ada Jualan Ring Ring Kasian Penangkar Ringnya Rp50.000 Pak Haji Enggak Bahkan Burung Nanti Bisa Dibeli Kembali Karena Begini Bro Karena Dalam hal Ini Pak Haji Tidak Mencari Uang Di Organisasi Dia Tidak Mencari Uang Ya Mohon Maaf Dilombak Burung Juara Juga Paling Pajar Yang Makan Duit Punya Penangkaran Disebar Luasan Tidak Cari Untung Karena Pak Haji Diluar Kesibukannya Hobi Burung Beliau Kesibukan Bisnis Juga Yang Sedikit Kecil Kecilan Kecil Kecilan Ruangannya Duitnya Bro Kamar Kamaran Pajar Kita Ke video Selanjutnya Sedikit Kita Ulas Tentang Lomba Yang Mau Dibuat Oleh Pak Dini Kapan Ya Karena Tanggal 4 Desember Saya Akan Mengadakan Lomba Biala Betawi Rangkok Yang Akan Diadakan Di Arhanut Bang Tantang Terus